Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Viki kelas 1 Di pertemuan yang kedua ini, kita masih belajar bersama-sama tentang Rukun Isa Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah Dengan bermain kartu kata acak Rukun Islam Beserta didik mampu menyebutkan urutan Rukun Islam dengan benar Kalian masih ingat lagu Rukun Islam yang kita nyanyikan pada pertemuan yang lalu? Kita kan pada pertemuan yang lalu sudah belajar tentang Rukun Islam Dan kita juga sudah menyanyikan lagu tentang Rukun Islam Masih ingat? Yuk, kalau masih ingat kita nyanyi bersama-sama ya Katakan Rukun Islam yang pertama syahadat Katakan Rukun Islam yang kedua sholat Ketiga bayar zakat Keempatnya puasa Kelima pergi haji naik pesawat Nah, itu adalah lagu tentang Rukun Islam Yang bisa kalian nyanyikan Untuk lebih memudahkan kita dalam menghafal tentang Rukun Islam Dalam nyanyian ini sudah disebutkan bahwa Rukun Islam itu ada lima Yang pertama adalah syahadat Yang kedua sholat Yang ketiga zakat Kelompatnya puasa Dan yang kelima adalah haji Nah, sekarang kita akan bermain kartu kata acak Rukun Islam Nanti buku akan memberikan kartu kata yang masih acak Kemudian nanti kita susun bersama-sama secara urut ya Tentang Rukun Islam yang ada lima Ada berapa Rukun Islam? Ya, ada lima Bukuru akan berhentikan kartu kata yang masih acak ya Coba kalian perhatikan Ada syahadat Ada puasa Ada sholat Ada zakat Dan ada haji Ini adalah kartu kata yang masih acak tentang Rukun Islam Yuk kita baca bersama-sama lagi Tadi apa ya? Yang pertama Syahadat Puasa Solat Zakat Haji Nah, sekarang kita urutkan bersama-sama ya Urutan Rukun Islam Tentunya Dengan kita mengurutkan tentang urutan Rukun Islam Kita itu akan hafal tentang Rukun Islam yang ada lima Kita sebutkan bersama-sama ya Yang pertama adalah apa ya? Ya, betul Syahadat Rukun Islam yang pertama adalah syahadat Kemudian Rukun Islam yang kedua adalah Apa ya? Solat Ya, betul Rukun Islam yang kedua adalah solat Kemudian Rukun Islam yang ketiga adalah zakat Kemudian Rukun Islam yang keempat Apa ya? Siapa bisa menyebutkan? Ya, puasa Rukun Islam yang keempat adalah puasa Kemudian Rukun Islam yang terakhir atau yang kelima adalah Haji Nah, ini adalah urutan Rukun Islam Tentu saja dengan kita mengurutkan Rukun Islam Kalian itu sudah menghafal tentang Rukun Islam Yuk kita bersama-sama sebutkan Rukun Islam yang ada lima Satu, syahadat Yang kedua, solat Rukun Islam yang ketiga adalah zakat Kemudian yang keempat puasa Dan yang kelima haji Nah, kalian hafalkan ya Rukun Islam yang ada lima ini Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini Nah, sebagai tindak lanjut Setelah kita mempelajari tentang urutan Rukun Islam Yuk, kalian kerjakan evaluasi pada pertemuan kali ini Sebelumnya, kalian persiapkan terlebih dahulu Alat tulis Kemudian bukunya Kalian tulis Tentang hari dan tanggal Kemudian kalian boleh menulis jawabannya Tentang evaluasi yang pengguru sampaikan pada pertemuan kali ini Evaluasinya adalah tulislah Rukun Islam secara urut Yang pertama, kalian tulis Kemudian yang kedua, kalian tulis Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima Kalian tuliskan Rukun Islam secara urut Nah, setelah kalian selesai Menulis jawabannya Di buku tulis Vicky Lalu kalian foto Kemudian kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing ya Selamat mengerjakan Nah, yuk mari kita simpulkan bersama-sama Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya Bahwa kita tadi bersama-sama telah belajar tentang urutan Rukun Islam Tentu saja dengan kita mengurutkan Rukun Islam Kita itu menjadi hafal Kalian itu menjadi hafal tentang Rukun Islam yang ada berapa ya? Ada lima ya Yang pertama adalah syahadat Yang kedua, sholat Yang ketiga, zakat Yang keempat, puasa Dan yang kelima, haji Itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini Adalah tentang urutan Rukun Islam Yang tentunya kalian bisa menghafal Dan akan lebih mudah menghafal dengan nyanyian Yang sudah buku guru berikan pada kalian Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini Semoga apa yang buku guru sampaikan dapat kalian pahami ya Nah, sebelum kita akhiri Marilah bersama-sama kita baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!